Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal nomor 1 sampai nomor 16 insyaallah Oke, kita langsung saja Oke ya, bagi adik-adik semua Yang apabila nanti dalam pembahasan soal saya ini ada perbedaan dengan guru kalian Atau orang lain yang sama-sama membahas soal ini Tinggalkan pendapat saya, silakan pendapat orang lain, tidak usah berdebat Kalau seandainya ada sesuatu yang masih kurang pas di hati, silakan ditulis di kolom komentar Oke, that's all Oke, nomor 1 What does the text mean? Apa maksudnya text? Apa maksudnya text? Nah, textnya apa itu? Oh, textnya notice Perhatian Food storage only Food ini makanan Storage ini tempat Only hanya Hanya untuk tempat makanan Ya kan? Oke, kita cari Ah, we are allowed to make food and semical here Kita boleh mencampur makanan dan semical Bahan kimia Tidak boleh ya We have to add semical material on food Kita harus mencampur bahan kimia Dan makan di makanan Salah juga We can put semical on the store room Kita boleh meletakkan bahan kimia di tempat ini Tidak boleh, ini storage ini tempat ya Oke, yang D We can only put food in this unit Kita hanya boleh meletakkan makanan di tempat ini Sama Jawabannya D Alhamdulillah Alhamdulillah Which has the largest handicraft display in Indonesia Pasar Raya Grande Shopping Center Yang mempunyai Yang mempunyai display handicraft Kerajinan tangan largest terbesar di Indonesia Mana A, B, C, D Ini jawabannya B Many kind of handicraft Ini sama kan Large ini Large ini Luas ditambah AST ya Paling Nah, yang ini juga many Sama artinya Oke Now number 3 There are several on-seat restaurants That serve a variety of international cuisine Cuisine The underlined what's mean Kata yang digarisbawahi Ini mempunyai persamaan arti dengan apa Cuisine itu sama dengan food Makanan ya Oke Kata ini sering digunakan di restoran biasanya Oke Now number 4 Ada Naratif Cerita Number 4 What did the milk might carry on her head Apa yang dibawah Oleh Pemerah susu Ini ceritanya pemerah susu Ini gambarnya On her head di atas kepalanya Kita cari paragraf pertama A milk might had been in the middle To milk her cows No, she was run Returning home With a pile of milk On her head Ini Dengan membawa Seember Susu Di kepalanya Ada gak? Ada ini A pile of milk Oke No number 5 What does the text tell us about Text tersebut Menerangkan Menceritakan kita Kepada kita Tentang apa Oke Kalau begini ya Kita lihat Gagasan utamanya Gagasan utamanya apa Gagasan utamanya ini Milk might Atau Tokoh utamanya Seorang pemerah susu Nah Disini ini Berarti kita cari Apa yang dia kerjakan Si further thought Nah Kalau jawabannya Ini She went on Daydreaming Dia Melamun She forgot about The pile on her head Dia melupa Tentang Ember yang ada Di kepalanya She moved her head Suddenly The pile of milk Came trembling down Dia Menggoyangkan Kepalanya Kemudian Susunya Yang ada di kepalanya Jatuh Nah Ini jawabannya A daydreaming Milk might Seorang Pemerah susu Yang ngelamun Jadi kita Gagak boleh Ngerjakan sesuatu Sama ngelamun Oke Number 6 What can we learn From the story above Apa yang dapat Kita pelajari Dari Cerita di atas Nah Ceritanya ini Begini Jadi ada seorang Pemerah susu Pulang Susunya Ditaruh di kepalanya Di jalan Ngelamun Nanti susunya Sampai rumah Saya bikin Krim Habis itu Saya Jual Kemudian Saya beli Telur Ketika Ketika dia Menetas Saya akan Mempunyai Perusahaan Peternakan Terus 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 Kira-kira Apa yang dapat Kita pelajari Jangan Jangan menangis Jangan menangis Karena susunya Tumpah Nah Kalau saya ini Don't count your chicken Before the Ahead Kalau kita Punya Ayam Yang masih Dikerami Jangan kita Hitung Kalau dia Belum Menetas Nah Gitu Oke Now number Seven Rujak Buah Ya Ini namanya Prosedur Prosedur itu Adalah Text yang Digunakan Untuk Menunjukkan How to do Atau How to make How to do Itu Bagaimana Cara Melakukan Sesuatu How to make Bagaimana Cara Membuat Sesuatu Nah Ini Membuat Keliatannya Now number Seven What should We do With peanut Before we Green them Apa yang Harus kita Kerjakan Dengan Kacang Sebelum Kita Menggilingnya Kacangnya Di apa Ini Kita cari Kacang Peanut Nah Ini Three Tablespoon Peanut Fried Digoreng Pill Cut Add Nah Ini Roast Goreng Sama Artinya Ini No number H What is The purpose Of the text Above Apa Apa Tujuannya To inform Untuk memberi informasi To show How easy To show the step In making Roja buah Ini jawabannya Karena B To show How easy To make Kan tujuannya Dua To do Dan to make Ini membuat Ini memang ada Yang saya juga ada Stepnya Materialnya Ini Stepnya Ini Materialnya Tapi Dia Sudah meliputi How to Show How easy To make Kuncinya itu Di make Ini ya Kuncinya itu Di make Cara membuat Oke No number Nine What should Be Dissolve Apa Yang harus Dilarutkan Apa Yang harus Dilarutkan Oh Ini ada Ini One tablespoon Tamarin Tamarin Yang Dilarutkan Itu Nah Yey Tamarin C Ya Oke No number Ten Number Ten Attention Pengumuman What is the aim of holding this program Apa Tujuan Melakukan Atau Mengadakan M ini Tujuan Tujuan Itu Sama dengan Objektif Mengadakan program ini Kita cari To commemorate The upcoming National Education Day The Student Board Organization Will hold Some interesting Program Blah 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 The objective Nah ini Objektif Ini Sama ya Ada tiga kata Objektif Aim Yang ketiga Adalah Goal Tujuan Artinya Sama Of the program Is to develop Student Skill In English Tujuan 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 dari Melakukan Program ini Adalah Untuk Menumbuh Kembangkan Skill Kemampuan Murid Dalam Bahasa Inggris Kita cari Dimana Nah ini Yang C The students Can increase Their abilities In English Increase Meningkatkan Ini sama dengan Develop Okay now Number 11 Number 11 Who must participate In the program Siapa yang Harus Mengikuti Program ini Siapa ya Oke Kita cari The contestant Should be ready At 7 AM All classes Must take part In the program Oh ya ini Seluruh kelas Harus Take part Ikut Take part ini ya Ini Take part ini Sama dengan Participate Ya Jadi Semua Kelas Okay Now number 12 12 12 Apa 12 ini Undangan Dear Joanna Yang mengundang Yang mengundang Sandra Untuk Joanna Apa pertanyaannya What is the party for Pesta ini untuk apa Years of gathering With food Good friends And fun Let's together Let's get together One more time To watch the new year come Ini Untuk menyambut Datangnya tahun baru Kalau saya di rumah aja Tidur Have good friends Watch new friends Enjoy food and drink To welcome The new year Nah ini ya Dari tadi banyak ini Welcome Ini sama watch Sama Synonym Nomor 13 Nomor 13 Nomor 13 What is the purpose of the text above Apa tujuan dari text di atas Kita lihat dulu Kakak tadi kan udah ngomong Kalau ini adalah text invitation Atau undangan Jadi kalau undangan Fungsinya Ya untuk To invite Kita cari Dilihat Ini ada yang A To invite a friend to attend the new year party Untuk mengundang seorang teman Untuk menghadiri Festa tahun baru To invite Karena dia invitation Okay now number 14 Apa textnya ini Textnya adalah Mengisi titik-titik Pertanyaannya mengisi titik-titik Textnya ini adalah Descriptive text Ya Sama dengan report Warunga is a coffin made of stone That is used to put dead body It can be found in the sawangan village The Iron Madi sub district The Minahasa district of Manado North Sulawesi Nah 14 ini ya It 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 He His Kita lihat Has Kita lihat dulu ya Bentar Oke It ini untuk apa It ini Untuk Kata ganti Benda Atau binatang Tunggal He Ini Ya Ya He Ini Ini untuk kata ganti Dia laki-laki Satu Kalau dalam bahasa rap Itu Hua Dia laki-laki Nah Kita lihat di depannya ini Warunga Waruga Warunga Warunga is a coffin made of stone Warunga adalah sebuah peti mati yang terbuat dari batu Berarti bukan manusia kan ya Nah Berarti Nah Kenapa kok enggak It's Karena Di It's ini adalah Untuk menunjukkan kepemilikan Ya It's style It's door Harus diikuti kata bendanya Nah Ini Hes Ada Hes Di sini Sudah Oke Selanjutnya Nomor 15 As a cube shape Yang mempunyai bentuk kubus The dead body is put in squatting position It portray that the dead person will return to God in some position as he was in the mother womb The coffin is finally Peti mati ini Carved Ya Ini artinya Carved 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 Carving Nah Ini itu Dipahat maksudnya Kok dipahat Ya Ini di sini Ini ada is nih ya Di highlight Kalau is Ini dua kemungkinan Kalau enggak A Dia D Kok bisa Iya Kalau Eh Sorry Sorry Salah Kalau enggak B Dia Past participle Namanya Dia present participle Present participle itu Inc Kok bisa Iya Alasannya begini Alasannya Ini karena ada is ini Ini namanya to be Kenapa pakai is Karena coffin nya ini Tunggal Nah Kalau dia Berhadapan dengan Past participle ini Ada id nya di belakang ini Dia akan membentuk kalimat wasif Yang artinya Dipahat Tetapi Kalau dia berhadapan dengan Present participle Inc ini ya Berarti dia mempunyai arti Sedang Sedang memahat Nah kita lihat di depannya ini Subject nya Subject nya Dia ini Bukan manusia Yaitu Adalah Apa ini coffin Jadi ini Peti mati Jadi artinya gini The coffin is finely carved Peti mati ini Dipahat dengan baik Nah jawabannya berarti Ini Bukan Ini Itu alasannya kenapa Pakai carved Karena dia membutuhkan Pasif Pasif itu Adalah kalimat yang mempunyai arti Di atau ter Kino number Sixteen Mana Ini kan berhubungan dengan Budaya orang Sulawesi Orang Minahasa Jadi Harusnya Jawabannya adalah The local people Karena ini Apa namanya Budaya lokal Oke That's all for this video Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Tetap menjadi anak yang baik Berbagi kepada kedua orang tua Jangan lupa Doakan Kedua orang tua Guru Baik-baik Sama Kawan-kawan Mudah-mudahan bermanfaat See you to the next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh